Intro Halo Pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu Anda Kami akan hadirkan rambutan peristiwa memupas lebih dalam dan terpercaya Bersama saya Tirani berikut catatan redaksi Distribusi kotak suara jelang pemilu 2024 di berbagai kebupaten dan kota di Provinsi Jambi Intro Yang pemirsa mengaporkan langsung dari kantor KPU Provinsi Jambi Yang mana pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dilakukan selentas di tahun 2024 Tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pihak penyelenggara Baik dari pihak KPU maupun bawah asli Selain persiapannya yang begitu singkat Tahapan antara pemilu dan juga pilkada juga dilakukan beriringan Intro Pemerintah telah menetapkan pemilu serentak Yakni pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan bersamaan dengan pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Pada hari Rabu 14 Februari 2024 Sedangkan pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota Dilaksanakan pada hari Rabu 27 November 2024 Bahkan pemerintah memiliki rencana memajukan dua bulan dari jadwal pilkada Yang telah ditetapkan pada November tersebut menjadi September 2024 Anggota KPU Provinsi Jambi Edison mengatakan Jika pilkada dimajukan tentu menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu Terutama pada jajarannya yakni badan ad hoc Mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga tingkat RT Dilema yang pasti dihadapi yakni akan terjadi tumpang tindih perekrutan badan ad hoc Sedangkan untuk insentif atau honor badan ad hoc tentu sumbernya berbeda Pemilu dari APBN, sedangkan pilkada bersumber dari APBD masing-masing daerah Hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut Sehingga pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI Untuk penyelenggara badan ad hoc Saat ini kami masih menunggu petunjuk Kemudian regulasi juga dari KPU RI Karena KPU RI masih mencari pola Apakah masih menggunakan penyelenggara yang ada di Bilek ini Atau melakukan rekrut baru Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing Nah kalau rekrut baru Tentu ada plus minusnya Dan kemudian kalau menggunakan penyelenggara yang lama juga ada plus minusnya Oke itu positif pilkada akan dimanjukan Bang ya Itu seperti apa Bang? Kalau informasi terakhir sudah ada kesepakatan antara Pemerintah dan Komisi 2 DPR RI Cuma kita masih menunggu kelanjutannya nanti Kalo dimanjukan otomatis maju lagi masa pendaftaran ini Bakal ada tumbang tinggi Bang ya Terkait gaji juga Bang ya Atau badan e-coc tadi Ya tentu Kalo dimajukan Otomatis Gesekan atau apa Tumpang tinggi Tahapan tentu Pasti ada Dan Untuk honor penyelenggara Ya nanti kita lihat apakah Menggunakan penyelenggara yang sekarang Atau rekrut baru gitu kan Belum ada jubnis emang ya? Belum ada ya Untuk kapan gambar jubnis itu Bang? Belum tahu Karena itu kan KPURI yang punya Wewenangan Kita hanya menunggu saja Diharapkan pemilu dan pilkada 2024 mendatang Bukanlah ajang perebutan kekuasaan semata Tetapi harus diatur dalam suatu kerangka regulasi dan etika Yang dapat memberi jaminan Agar berjalan dengan lancar, jujur, serta adil Sehingga dapat menghasilkan wakil rakyat yang kredibel Akuntabel dan kapabel Serta sanggup menerima kepercayaan Kehormatan dari rakyat telah mengelola kekuasaan Ya pengirsa, sementara itu di akhir Oktober 2021 Sejumlah logistik pemilu tahun 2024 Sudah mulai didistribusikan ke sejumlah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi Salah satunya yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sesuai jumlah kebutuhan kotak suara pemilu 2024 KPU Tanjung Jabung Barat harus memiliki 5.126 kotak suara Namun pada selasa sore sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat KPU Tanjung Barat hanya menerima sebanyak 3.835 kotak suara Ini artinya sebanyak 1.291 kotak suara masih kurang Meski demikian dalam waktu dekat Kotak suara akan kembali tiba di gudang logistik KPU Tanjung Barat Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Tanjung Jabung Barat Emrom membenarkan bahwa saat ini sejumlah logistik pemilu 2024 Mulai tiba di gudang KPU Ada pun logistik pemilu 2024 yang ada di gudang KPU Seperti segel, bilik suara, dan kotak suara Pada selasa sore kemarin sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat KPU Tanjung Jabung Barat kembali menerima logistik pemilu jenis kotak suara Sebanyak 3.835 Meski masih banyak kekurangan sekitar 1.291 kotak suara Namun akan kembali tiba di gudang logistik KPU Sedangkan penyortiran logistik yang telah datang ini belum dapat dilakukan Sebab saat ini hanya bersifat penyimpanan dan tersusun rapi Di panang tempat logistik pemilu yang telah disediakan Terima kasih telah menonton! Untuk peta suara alhamdulillah kemarin Indonesia sudah masuk Dengan jumlahnya itu 3.835 bis Karena memang masih ada kekurangan 1.291 bis Insya Allah hari ini informasi kita dari provinsi Hari ini kekurangannya akan masuk Alhamdulillah kemarin kita Waktu pengangkutan kemarin kita kan sekali sotir juga kan Alhamdulillah belum ditemukan Tapi nanti akan kita cek lagi nanti Pemilik seorang kemarin kita kan belum bisa satu persatu nih Tapi kalau dari aset pengangkutan memang belum ada yang kita temukan Tapi nanti tetap akan kita sotir juga nanti Meski demikian MRU menambahkan sejumlah logistik yang telah tiba saat ini Dipastikan logistik lainnya seperti surat suara dalam waktu dekat juga akan tiba di gudang logistik KPU Tanja Barat Selain itu satu hari Jelang Pemilu 2024 dipastikan distribusi sejumlah logistik akan tiba di setiap desa keluruhan dan kecamatan Ya pemirsa tidak hanya di Kabupaten Panjung Jabun Barat saja Di Kabupaten Muara Jandi Ribuan bilik suara dan kontak suara sudah diterima oleh KPU Muara Jandi Logistik yang berbahan kardus tersebut akan segera dilakukan penyartiran oleh pihak KPU setempat Komisi Pemilihan Umum KPU Muara Jandi Mulai menerima distribusi logistik perlengkapan pemilihan umum 2024 Sebanyak 4.000 kotak suara diterima KPU Muara Jandi Komisi Pemilihan Umum KPU Muara Jandi Komisi Pemilihan Umum KPU Muara Jandi Ketua KPU Muara Jandi Almutagin mengatakan jumlah yang diterima masih kurang sekitar 2.502 kotak suara Dari kebutuhan 6.502 kotak suara untuk 1.374 tempat pememutang suara Selain kotak suara, KPU juga menerima 5.184 belik suara dan 124.697 sekel dari KPU Provinsi Jambi Dalam pendistribusian logistik tersebut, langsung diawasi oleh pihak kepolisian dan bawah seluruh daerah setempat Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menonton Kini logistik yang diterima KPU Muara Jandi Kini logistik yang diterima KPU Muara Jandi tersimpan rapi di gudang yang telah disediakan Dan logistik pemilu yang diterima tersebut segera dilakukan penyortiran oleh petugas KPU setempat Informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tirani pamit undur diri dan sampai jumpa lagi